Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Tandor dan Bahan Bakar. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Ardian Korda. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai instalasi refraktori. Semoga materi ini dapat Anda ikuti dengan baik. Selamat mengikuti. Satu hal yang penting dalam gunning castable ini adalah anchor. Anchor atau jangkar. Sistem anchor, sistem jangkar. Nah, anchor ini sering digunakan untuk menahan castable. Agar dapat lebih kuat. Jadi ditopang agar lebih kuat dan tentunya stabil. Ini tentunya disebabkan karena benturan atau impak dari raw material yang ada pada furnish. Itu dapat menyebabkan castable tersebut terlepas. Ini contoh dari beberapa tampilan dari anchor atau jangkar yang digunakan untuk aplikasi dari gunning castable ini. Terbuat dari stainless steel. Nah, diperkirakan hingga 40% kegagalan lining dari castable refraktori ini. Atau lining refraktori dapat dikaitkan dengan masalah desain dari sistem anchor atau jangkar ini. Atau pemasangan anchor yang tidak tepat. 40% jelas merupakan angka yang cukup signifikan untuk kegagalan lining dari refraktori. Saat merancang refraktori, lining untuk industri, ya kita perlu memperhatikan sistem anchor ini. Karena desain daripada jangkar atau anchor ini menjadi salah satu faktor terpenting dalam menciptakan lining refraktori yang lebih baik. Yang dapat ditopang dengan baik. Karena ini anchor menahan. Cara khusus, ujung dari jangkar, kita lihat di sini ini adalah bagian daripada ujung jangkar, akan mengalami suhu tertinggi. Karena tentunya paling dekat dengan permukaan panas. Dan juga dengan demikian, bahan daripada anchor ini menjadi pertimbangan. Sistem anchor ini menjadi pertimbangan yang penting. Jangkar memiliki beberapa fungsi. Anchor atau jangkar ini menahan refraktori ke dinding. Agar tidak jatuh. Anchor atau jangkar juga mencegah dinding melengkung. Karena tentunya ada tekanan thermal internal yang diciptakan oleh suhu yang tinggi. Dan setidaknya pada tingkat yang lebih rendah atau fungsi yang paling rendah. Ya tentu saja jangkar dapat membantu untuk menopang beban dari refraktori tersebut. Nah, untuk membuat lining refraktori monolitik yang ditopang dengan benar dan juga memaksimalkan masa pakai daripada refraktori tersebut, maka anchor atau jangkar ini akan menjadi perhatian yang penting pada proses aplikasi gunning cache table dan juga aplikasi refraktori secara umum. Untuk lining refraktori yang menggunakan sistem anchor atau jangkar yang terbuat dari paduan logam, umumnya perancang atau desainer akan menggunakan austenitic stainless steel. Grade-nya yang umum digunakan adalah IC304, IC309, dan IC310. Nah, austenitic stainless steel ini, sebagaimana yang kita ketahui, mengandung kromium dan nikel, sehingga tentunya akan memiliki ketahanan korosi dan kulutan yang sangat baik pada temperatur tinggi. Dan apabila untuk beberapa aplikasi di mana suhu lebih ekstrim atau sangat tinggi, maka dapat digunakan bahan yang terbuat dari IC330 dan juga bahkan menggunakan Inconel 601. Nah, jangkar dari jenis ini, itu memiliki kandungan nikel yang lebih tinggi. Dan tentu saja ketahanan korosinya dan kekuatan tariknya jauh lebih unggul pada suhu sampai 1100 derajat celcius atau bahkan lebih tinggi lagi. Sementara untuk Inconel 601 ini, dia memiliki ketahanan yang baik terhadap karburisasi dan juga sulfidasi dalam aplikasi-aplikasi yang ekstrim. Kita bisa lihat di sini, ini adalah tabel dari beberapa jenis paduan logam yang umum digunakan untuk engkar atau jangkar. Dan ini adalah temperatur penggunaannya, batas temperatur penggunaannya. Perhatikan gambar berikut yang memperlihatkan bagaimana sistem engkor diterapkan pada suatu sel yang akan dilapis dengan castable refractory. Kita juga dapat melihat, sebagai contoh pada gambar ini, bagaimana engkor terpasang dan tersambung pada dinding sel dari suatu furnis. Kemudian proses penambahan material refractory perlahan menutup engkor yang terpasang pada sel tersebut hingga kemudian engkor benar-benar tertutup. Nah, sementara itu, ini adalah gambar yang memperlihatkan bagaimana aplikasi dari gunning castable pada permukaan kilen sel yang telah terpasang sistem engkor. Pada dasarnya, banyak sekali bentuk dari engkor atau jangkar ini, namun yang paling umum adalah yang bentuknya Y seperti ini dan juga bentuknya huruf V. Beberapa engkor ada yang digunakan untuk menahan refractory precast shape. Contohnya ini, ini adalah refractory precast shape. Kita bisa lihat di sini adalah engkor yang bentuknya bukan Y dan juga bukan V. Ini digunakan untuk menahan dari precast shape, yang nantinya juga dikombinasikan dengan gunning castable. Jadi, gunning castable akan diaplikasikan pada permukaan dari sel yang telah juga diberikan precast shape ini. Nah, artinya bahwa untuk menopang lining refractory, bukan hanya menggunakan engkor saja, seperti menggunakan bentuk V atau bentuk Y, tetapi dapat juga menggunakan kombinasi dari precast shape, yaitu refractory yang kemudian ditahan dengan engkor ini. Jadi, bentuk dari refractory precast shape, kita bisa lihat di sini, juga terlihat bahwa bentuk seperti ini ditujukan juga untuk menopang castable refractory. Foto berikut ini memperlihatkan seorang operator yang sedang melakukan aplikasi dari gunning castable pada suatu sel. Kita perhatikan di sini bahwa terdapat bentuk-bentuk dari precast shape, refractory. Kita lihat bentuknya yang tidak teratur seperti ini, artinya dia memiliki semacam alur-alur yang tujuannya nanti untuk menahan gunning castable. Kita perhatikan bahwa masing-masing dari precast shape refractory ini, dia ditahan oleh engkor pada sel, dan kemudian precast shape ini dengan alur-alurnya yang cukup banyak, akan dapat menahan gunning castable yang disemburkan. Sehingga gunning castable, material monolitik gunning castable ini, dapat melekat dengan kuat pada furnace ini. Perhatikan berikut ini perbedaan dari rancangan refractory pada suatu kilen. Gambar sebelah kiri ini, ini mengilustrasikan konfigurasi dari refractory castable dengan lapisan kerja atau working refractory yang berwarna merah. Ya, refractory yang langsung berhadapan dengan proses. Kemudian di dalamnya dilapisi dengan isolasi. Kemudian juga terdapat ceramics backing berbentuk serat yang berwarna biru ini atau fiber. Kita juga dapat melihat bagaimana engker tersambung pada sel dari kilen ini. Sementara di sebelah kanan, kita bisa melihat menunjukkan konfigurasi dari refractory bata atau bricks yang sangat khas. Kita bisa melihat sini semuanya bata, baik working refractory-nya juga terbuat dari bata, dan juga terdapat lapisan isolasi yang terbuat juga dari bata. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana desain dari refractory lining atau lining refractory yang menerapkan penggunaan castable refractory dan juga menerapkan penggunaan bricks refractory. Berikutnya kita dapat melihat bagaimana sistem dari engker dipasang. Kita lihat polanya di sini. Ini contoh daripada engker berbentuk Y atau berbentuk V. Ia dipasang dengan arah-arah yang berbeda. Kita lihat orientasinya saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Nah, model pola pemasangan seperti ini tentu tujuannya untuk memperbaiki atau untuk memperoleh support atau topangan dari engker yang sebaik mungkin. Kita perhatikan juga di sini bagaimana posisi engker terhadap sel dan juga terhadap lokasi atau posisi dari gunning castable. Kita bisa lihat engker yang di sebelah kiri ini, ini kurang baik. Mengapa? Karena dia tidak dapat menopang gunning castable dengan baik. Dia hanya muncul sedikit saja. Sementara engker yang berikutnya ini, dia baik karena dia memiliki area yang lebih banyak untuk menahan gunning castable tersebut. Berikut ini terdapat beberapa jenis daripada pola pemasangan engkering system. Kita bisa lihat di sini jenisnya. Pertama bentuk square, kemudian diamond, dan juga staggered. Ya, bergiliran seperti ini. Nah, jenis-jenis pemasangan ini, ini tujuannya hanya satu, yaitu agar beban yang diterima oleh engker ini seragam dari beban yang diberikan oleh castable gunning tersebut. Berikut ini, mari kita lihat video mengenai pemasangan ekraktori dengan sistem engker. Ini pemasangan pre-cut shape yang dibantu dengan engker. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana engker dipasang dengan cara pengelasan. Dan kita bisa lihat bagaimana gunning castable diserapkan pada permukaan dan juga melesat pada pre-cut shape. Baik, berikut pilihan kita telah selesai. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.